Dinas Pertanian dan Pangan Kendal melakukan pantauan sekaligus memberikan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Ada beberapa lokasi yang dipantau oleh petugas. Dari hasil pantauan dinyatakan hewan kurban sehat. Walaupun dikendal, saat ini ada 10 kecamatan yang dinyatakan zona merah penyakit mulut dan kuku. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kendal, jumlah kasus PMK sebanyak 818 kasus, aktif sebanyak 478 kasus, 4 ekor mati, 122 sembuh, dan 17 ekor sapi dipotong. Terkait penyembalahan hewan kurban, Dinas Pertanian dan Pangan akan melakukan pemeriksaan. Pertanian, Pertanian, Pangan Kendal, Kedal, 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 Kedal. Hari ini kita sudah ke beberapa tempat, pengepul, pedagang, itu walhamdulillah sehat semua. Dan ada beberapa yang memang harus dikirim ke luar kota, ya secara persyaratan medis harus ada surat keterangan kesehatan hewan dari kami, kami akan mengeluarkan itu. Setelah ada persetujuan dari wilayah penerima. Untuk menjamin kesehatan hewan, kurban ini kita sertakan surat itu. Dan pada saat hari H itu pun juga nanti akan kita periksa.